Intro Dalam rangka masa resas untuk mendengarkan aspirasi masyarakat di Kecematan Padang Selatan, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ambril Amin melaksanakan resas ke daerah pemilihan 4. Ambril Amin yang akan dipanggil Aci Amin ini nyerap aspirasi masyarakat di Kecematan Padang Selatan terkait perbaikan infrastruktur dan layanan kepada masyarakat. Intro yaitu anggota Dewan bekerja di lapangan untuk menjumpai konstituen menjemput aspirasi sehingga nanti ketika dikaitkan dengan fungsi dari anggota Dewan itu dalam undang-undang nomor 17 2014 tiga fungsi yang kota Dewan legislasi, budgeting, evaluating nah, legislasi membuat perda harus sesuai dengan kearifan lokal kemudian budgeting anggaran-anggaran yang ada di pemerintahan Kota Padang itu harus berdasarkan persetujuan Acik anggota Dewan nah, oleh sebab itu dijemputlah aspirasi ini ya kemudian nanti evaluating ada controlling sehingga nanti pembangunan-pembangunan apakah sifatnya fisik mental spiritual itu dapat dikontrol nah, kami memesankan Bopak Sakiro Nyo Ado nanti bantuan-bantuan apakah sifatnya fisik itu tentu harus sesuai dengan prosedur yang berlaku apakah itu dananya dari APBN atau APBD harus ada peraturan-peraturannya contoh yang mudah yang terjadi di tengah masyarakat kita umpamanya bantuan misik hal tersebut disampaikan warga secara langsung pada wakil ketua DPRD Kota Padang tersebut yang bertempat di Aula Medan dan Bapane SMA Negeri Enam Padang pada Minggu 15 Mei tahun 2022 dihadiri oleh tokoh masyarakat dan undangan lainnya dari 12 kelurahan selain itu turut dihadiri dalam kesempatan itu Pemko Padang yang diwakili oleh Kabin Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Kota Padang Lili Rahmaini yang dulunya tahun 2000 ya 2008 para SMA di 64 dan pemuka-pemuka masyarakat dalam rangka untuk mensosialisasi zonasi kita memang sedikit berbeda dengan zonasi sebelumnya Alhamdulillah Kecamatan Padang Selatan sebanyak 12 kelurahan Kepala SMA Negeri Enam Padang Riz Daneti mengatakan atas nama keluarga besar SMA Negeri Enam mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin yang telah mengadakan kegiatan reses SMA Negeri Enam Padang Kalau kita lihat dari potensi atau kondisi wilayah Kecamatan Padang Selatan ini kita punya semua pendidikan pari keperdagangan dan pariwisata terutama dari segi pariwisata kita memiliki kawasan wisata terpadu di dunia Padang itu fokus pembangunan kita sampai tahun 2024 dan Santai Emanis itu berada di Kecamatan Padang Selatan kemudian kawasan Padang Lama yaitu Pasar Gadang berada di Kecamatan Padang Selatan dan juga yang sekarang lagi viralnya yaitu Marawah itu juga berada di kawasan Padang Selatan kita mengharap dengan adanya potensi pariwisata yang ada di Kecamatan Padang Selatan ini dapat memberikan multi-layer efek atau dampak kepada masyarakat kita di Kecamatan Padang Selatan jadi kami berharap jika pada kesempatan ini Bapak dan Ibu ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Bapak Amril Amin dan juga kepada kami yang nanti kami akan mencatatnya itu terarah kepada mendukung pendidikan perdagangan dan juga pariwisata Pak selain bersilaturahim dengan warga beliau juga berdiskusi dengan warga Padang Selatan spesialnya Amril Amin merupakan salah satu alumni yang turut memberikan bantuan melalui dana pokok-pokok pikiran kepada sekolah berupa sarana dan prasarana ikatan keluarga sampai kami berinspirasi membantu siswa asing untuk belajar di tempat padang dari Brazil ya Bapak Amin indah calengnya juga hebat sekolahnya pun hebat ya Bapak Amin ya SFA 6 adalah internasional go internasional goreng biru hijau ya jadi mudah-mudahan mari kita berikan kepercayaan kepada sekolah kita yang dipimpin oleh Mami mudah-mudahan anak kita akan menjadi generasi-generasi muda yang terbaik nantinya dan padang selatan akan menjadi best of the best kota padang lain setuju apa ya kota padang wawak padang selatan yang benar-benar kota padang jadi kita merasa bertanggung jawab untuk menjaga kota padang ini secara bersama-sama tapi kalau kota tangan lubuk wawak dengan negara lain dengan provinsi lain yang ada itu ada di padang selatan namanya ema pelabuhan teluk bayun sampai kelahiran Ambo itu Mami Ambo lahir di Tandu kampung Biaman kayak marantau tahun 50 jadi separuh badanku Pak Biaman separuh padang tapi lebih contoh ke padang karena sampai saat ini masih di padang KTP pun padang dalam perusahaan pemukaman masyarakat dalam zonasi kita memang sedikit berbeda dengan zonasi Alhamdulillah kesempatan padang saatan sebanyak 12 yang tajilah dengan pembangunan dengan karya kita bersama yang tadi telah dikatakan oleh Bapak Ibu Bapak Bedang bahwa kita ini adalah sebuah kota wisata kalau belum mau turun buki saya tidak mencoba kalau ada buki ada buki nah dan insya Allah pada tahun ini akan terjadi wisata yang diangkat oleh anak negari matahir jungle run ya ini akan terjadi pada tahun 2022 ini mudah-mudahan obat tersebut sukses bagaimana anak negari nanti memperkenalkan wilayah padang selatan kepada peserta peserta janggaran tersebut dan harapan namun kepada seluruh RTRW yang ada di keluran matahir mari kita dukung program ini dan mari kita sosialisasikan kepada masyarakat kita dan juga kita menjadi panarimo tamu dan elok tanya kalau memang pekerjaan tersebut salah tidak boleh apa kalau kami pandang kami bisa nanggung kota apa itulah kolaborasi antara masyarakat dengan wakilnya laporan ke rumah poci itu ramu pek bandah itu berdiri dele dia ada komisinya komisi tiga yang bidang pembangunan kalau sekolah sekolah yang bermasalah di kecamatan kita atau di keluran kita ada komisinya komisi yang baik jadi ada bidang bidang jadi selama mungkin banyak daripada masyarakat kita yang kurang dapat sosialisasi begini terjadilah pembiaran sedang polisi ini pembiaran langsung pindah langsung dicopot ke boris tapi kalau terjadi pembiaran apa apa yang kamu copot jadi perlu perlu pengawasan kenapa dinas tersebut kan orang juga sama seperti kita pasti dia punya kesalahan tapi jangan awak cari-cari kesalahan orang itu tidak boleh cuman ini kan tidak cukup mencari kesalahan orang memviralkan kan gitu kadang-kadang tidak salah tapi viral tidak salah itu tidak boleh tapi kalau salah laporkan ke kami kami turun kepada lapangan tersebut kami cari hasil pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan bestek yang ada akan kita panggil kepala dinasnya berarti kepala dinas sudah kong kaling kong bisa-bisa kami akan membuat berita cara ke wali kota akan menong aktifkan dinas tersebut karena anak buahnya tidak mampu bekerja begitu pihak kecabatan yang dihadiri oleh Sekcam Maspek menyebutkan kegiatan reses yang dilakukan anggota Dewan telah diatur oleh undang-undang turun ke dapil masing-masing untuk menjemput aspirasi masyarakat yang terkait tentang pembangunan fisik maupun non-fisiknya selama ini tentang Bansos dan Kementerian Sosial banyak yang dipersarankan kita tidak merata maksudnya tidak bertermpak sasaran itu pertama kali Pak itu yang dialami oleh kami ART yang bersinggungan langsung kepada masyarakat kami tetap dihina dan jati Pak kami terima terima kasih itu yang diberkati dari ART karena awal dari Kementerian Sosial ada namanya BDT awal dari PKH karena BDT BDT dan Kementerian Sosial tidak turun langsung kami FPR kenapa itu yang kami bertanya Pak Kabin Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Kota Padang Lilih Rahmaidi pada kata sambutan yang menyebut Pemko Padang sangat mendukung sekali kegiatan reses anggota DPRD Kota Padang ini akan menjadi acuan dan perencanaan bagi pemerintah untuk pembangunan di Kota Padang kita harapkan aspirasi dari masyarakat mendukung program visi misi wali kota dengan program unggulan pendidikan perusata dan perdagangan di Sustan Sarin di Sustan Sarin lancung dalam agak kera kemenyakpian untuk penerbangan jalan diintah sekali lagi untuk dipicarakan di tingkat Kota di tingkat provinsi atau penerbangan personal yang kedua krenase krenase yang ada di mata air khususnya itu ada yang belum konek di sungai juga maka kalau terjadinya otak lebat dengan kapasitas air yang terlebih maka terjadinya bagi di daerah Kedoran Rawang yang memang itu sangat riskan sekali ini perlu penanganan serius dari PUO karena itu sudah sebuah penyakit yang sangat kronis selamat menikmati selamat menikmati dalam kunjungan reses tersebut banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada Abdul Amin kesempatan bertemu dengan wakil rakyat tersebut tidak disiasiakan oleh masyarakat untuk menyampaikan undek-undek dan kelukesah mereka selama ini salah satunya adalah perbaikan jalan dan derai nase yang hampir disampaikan oleh setiap perwakilan kelurahan sekejamatan padang selatan ini dapat memberikan multifire efek atau dampak kepada masyarakat kita di kecematan padang satan jadi kami berharap jika pada kesempatan ini Bapak dan Ibu ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Bapak Ambil Amin dan juga kepada kami yang nanti kami akan mencatatnya itu terarah kepada mendukung pendidikan perdagangan dan juga terakhir menjadi pencatat atau tokoh di kampung awak catatlah dengan objektif jangan pantang-pantang itu dan salah satu pada hari ini Ambo telah memberi pelajaran bagi masyarakat kita Ambo tidak Ambo pandang dulu Ambo raturkan sebelumnya Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin yang menyerap aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan warga diantaranya penanggulangan banjir di kawasan Jondol Rawang yang masih menjadi permasalahan selama ini kebutuhan lampu penerangan jalan pembangunan fasilitas umum dan permasalahan sosial lainnya Semua usulan ini akan menjadi acuan yang akan ditindaklanjuti sebagai usul pembangunan pada tahun 2024 yang langsung dikoordinasikan dengan pemerintah Kota Padang diperlestaikan atau penggantian pada nasi derasai kami di Kuala Lama nanti semangat yang akan diperlestaikan atau menggantikan masyarakat tadilah jejataan apa-apa yang sangat dibutuhkan untuk jaga masyarakat dan juga telah kombinasikan dengan pesta pembedaan Kota Padang yang bodoh-bodohan ini akan terrealisasi pada tahun 2024 kecamatan Padang Selatan ini tidak apa fokus pembangunan kita kalau Panang Selatan lebih dari prasarana dan juga kesejaan di Wiskata ini sangat perlu sama kita kenapa dua ini adalah barang yang sangat urgent sangat familiar dengan situasi daerah ini perlu untuk ditinggarkan wisata dan prasarana pembangunan lingkungan kalau sektor pendidikan bagaimana disini kalau sektor pendidikan di Padang Selatan sudah memadai kalau kami melihat sudah ada SMP-nya ada SMA dan juga cukup dengan SD-nya itu penting kalau SMA sudah cukup untuk anak-anak kita yang bersekolah sebetulnya belum cukup tapi masih adalah bisa menampung anak-anak Padang Selatan di SMA 6 Padang tambah nanti dengan PGRi 1 PGRi 3 ini tidak ada air kalau banjir itu di daerah Kenoran Rawang yang memang itu sangat risikan sekali ini perlu penanganan serius dari PEMUKU karena itu sudah sebuah penyakit yang sangat kronis di daerah Kekamatan Barang Selatan yang selalu tahun ke tahun bermasalahnya itu terus jadi kami berharap kepada PEMUKU Padang melalui BAPEDA untuk bisa merancang bagaimana dapat mencari jalan solusi bisa terhindarnya masyarakat Rawang dari daerah banjir ya perlu perencanaan yang matang ya mudah-mudahan bisa di implementasikan dengan dana APBN nantinya kalau mungkin dengan dana Kota Padang saya rasa ini kurang memadai mungkin kami mengusul berjaran kepada PEMUKU melalui Pak Wali Kota untuk dapat lebih gesit ke pusat untuk bisa menarik dana yang lebih besar lagi untuk bisa meredisasikan banjir di daerah tersebut kalau untuk lampu kemarin kami sudah berkoneksi dengan disubh perhubungan kan sekarang PJU kan di bawah kedinasan disubh itu sudah diperbaiki mungkin satu dua yang belum ya kadang-kadang saya juga bermohon berharap kepada masyarakat apabila sudah terjadi prasarna itu di daerah kita tolong dirawat dengan baik jangan terjadi perusahaan atau peramatan yang sia-sia ini penting bagi kita kenapa kalau setiap saat dipasang diganti dipasang diganti ya mungkin juga akan menipiskan keuangan di daerah kita jadi makanya kalau masyarakat ada nia-nia jahat janganlah dinusak lampu-lampu tersebut ya saling menjaga kita kemudian dengan tahannya barang tersebut akan mengurangi biaya Pemku Padang untuk bisa dimanfaatkan dengan daerah-daerah lain iya itu sangat penting sekali peran masyarakat di dalam mengawasi pekerjaan daripada Pemku Padang yang melalui dinas-dinas terkait yang mana kita tahu selama ini tidak banyak yang tidak benar jadi karena ini uang-uang masyarakat jadi masyarakat harus berteriak dan juga harapan kami kepada kawan-kawan di DPR yang ada di Komisi 3 ini untuk dapat ditindaklanjuti jangan kita diamkan dinas-dinas tersebut yang bekerja serampangan tersebut ya karena ini akan memboroskan keuangan daerah kita akan memikir kita miskin ya jadi anggota DPR di sini harus lebih keras dan tegas lagi untuk mengawasi orang-orang Pemku di dalam pelaksanaan tugasnya yang dikembang oleh Pak Wali Kota tersebut sebenarnya masih banyak lagi usulan yang disampaikan oleh warga seperti penanganan dan penunggulangan banjir diketahui di keluarga rawang memang riskan dan perlu penanganan serius dari Pemku Padang Amril Amin berharap kepada Pemku Padang melalui Bapeda dan dinas terkait lainnya untuk bisa merancang dan dapat mencari jalan solusinya sehingga warga keluarhan rawang bisa terhindar dari banjir hal lain yang menjadi perhatian di bidang infrastruktur diantaranya pelebaran ruas jalan di beberapa titik yang rawan macet diantaranya di keluarhan mata air salah satunya di jalan Sultan Syahril ke lurahan mata air kondisinya sudah cukup memprihatinkan jalan tersebut sudah beberapa tahun diajukan untuk dilakukan pelebaran namun masih ada perizinan yang belum selesai sehingga dana yang telah dianggarkan terpaksa harus kembali kekas negara keluhan dari masyarakat lainnya adalah mengenai penerangan jalan yang belum memadai dari laporan masyarakat di wilayah Padang Selatan kondisi lampu penerangan banyak yang mati membuat daerah tersebut rawan dan berbahaya jadi kami sebenarnya menyambut baik sebenarnya itu yang penting tentu anggota dewan menjemput aspirasi masyarakat ke bawah jadi seperti yang acara tadi begitu banyak masukan-masukan dari masyarakat dan permintaan-permintaan jadi kami sebenarnya dari korun anak-anak negari itu dengan acara seperti ini reses ini sangat menyambut baik sekali langkah-langkah yang dilakukan oleh anggota dewan dalam menjemput aspirasi masyarakat untuk pembangunan apa yang strategis sekali yang ada di Padang Selatan kalau di Padang Selatan istilahnya Alhamdulillah dengan terbukanya jalan di Bukit Gado-Gado sampai ke Teluk Wayur itu secara tidak langsung meningkatkan perekonomian dan pariwisata di Kota Padang cuma kalau kami boleh usul itu kan antara jalan alternatif dari dari Pantai Air Manis ke Kota Kacik Mata Air itu jalannya kecil dan butuh perawatan nah kalau kami bisa mengusulkan kenapa tidak langsung saja dibuka jalan lingkar mulai dari Bukit Gado-Gado sampai ke Teluk Bayur sampai ke Bukit Karan sampai ke Mata Air sampai ke Sebelang Padang nah itu bisa menjadikan jalan-jalan alternatif bagi para wisata kunjungan-kunjungan para wisata ke Padang Selatan nah melihat dari kejadian lebaran kemarin itu kan antusias dari para perantau sangat membudak sekali untuk berkunjung ke Bukit Gado-Gado dan Pantai Air Manis tetapi karena ruas jalan yang kecil akhirnya ini Mata Air dari Pantai Air Manis ke Kota Kaci itu jalannya kan kecil tapi takut nanti rawan kecelakaan tetapi kalau boleh mengusulkan kenapa tidak langsung saja dibuka jalur jalan lingkar di Bukit Sebelang Padang sampai Mata Air sampai Bukit Karan dan Teluk Bayur berputar dibangun jalan beraspal di Kelurahan Mata Air Duga dan Rawang serta Sebelang Padang kenapa? karena kalau dari sisi para wisata Bukit Mata Air ini dengan Bukit Gado-Gado dan Bukit Karan itu sebenarnya sempurna di sebelah barat kita disuguhkan pemandangan view pantai tapi di bukit sebelah timurnya disuguhkan pemandangan view kota dan view pebukitan jadi ini usulan kami dan banyak lagi seperti tadi usulan-usulan tentang kelebaran jalan di Jalan Setelan Saril itu betul karena dengan volume kendaraan yang setiap tahun meningkat menjadikan jalan di sepanjang jalan Sultan Saril ini agak mengecil jadinya karena dengan volume kendaraan yang sangat banyak tidak hanya di bidang infrastruktur Amin-Amin juga mendengarkan aspirasi masyarakat di bidang pelayanan dan kesejahteraan salah satunya mengenai pendataan penerima bantuan atau keluarga miskin yang dianggap belum tepat sasaran Amril Amin kembali mengingatkan kepada warga yang merasa telah mampu atau sejahtera agar melaporkan ke pihak kelurahan agar bisa diperbaiki sementara itu rencana ke depan Amril Amin menyebut khusus di kecematan Padang Selatan ada beberapa sektor yang menjadi fokus pengembangan dan pembangunan diantaranya prasarana dan destinasi wisata sebagai daerah yang memiliki potensi wisata sebagian masyarakat di Padang Selatan juga mengajukan agar dapat lebih mengembangkan potensi wisata di kelurahan Padang Selatan Ketua Forum Anak Nagari Mukles Ramli mengatakan Padang Selatan memiliki banyak potensi di bidang pariwisata yang membutuhkan turun tangan langsung dari pihak pemerintahan agar dapat berjalan dengan semestinya Pada kesempatan tersebut Forum Anak Nagari juga memberikan usulan yakni pembuatan jalan lingkar yang menghubungkan dari Bukit Gado-Gado Teluk Bayur dan Bukit Karan Sorta Mato Air hingga keseberang Padang Berkaca dari tingkat kunjungan wisatawan pada lebaran tahun ini yang menimbulkan kemacetan sehingga terjadi pengalihan pada jalan alternatif Koto Kaci namun jalannya masih kecil untuk dilalui kendaraan Selain energi antara DPRD dengan pemerintah kota Amril Amin mengajak masyarakat ikut serta dalam mengawasi dan menyampaikan jika menemukan kejanggalan dalam proses pembangunan masalahnya selama ini banyak pengerjaan proyek yang bermasalah yang juga mesti jadi perhatian anggota DPRD lainnya khususnya di Komisi 3 Jadi memang salah satu dari sisi perwisata Insya Allah kalau tidak ada aral melintang forum Ananagari juga akan menggelar event perwisata yang berdudul Matuayya Jungle Run jadi artinya berlari di Bukit Mata Air mungkin cita-cita kami dengan event ini kalau bisa untuk berskala internasional tetapi mungkin di tahun ini mungkin hanya baru kita melakukan event vokal dan sampai hari ini kami akan melakukan survei-survei untuk membuat jalur-jalur dalam lomba seperti ini nanti nah sementara kalau kehadiran kami di forum Ananagari Matuayya yaitu tujuan forum ini adalah sebuah forum ajang selaturahmi ajang berdiskusi karena ini sebuah wadah bagi masyarakat untuk berdiskusi bagaimana untuk mengembangkan mata air ini memajukan mata air ini baik dari sisi pembangunan baik dari sisi pembinaan akhlak bagaimana nanti di mata air ini menjadi kampung yang berkualitas resas yang dihadiri oleh ratusan undangan dilanjutkan dengan makan bersama guna menjalin selaturahmi yang lebih erat wakil rakyat atau yang biasa di Sapa Aci Amin juga menyediakan berbagai door prize menarik yang dihibur dengan permainan kesenian irama Minang atau Ki di Sapa Aci Amin di Sapa Aci Amin Aci Amin Sapa 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 Aci Amin